Sudara seorang anggota polisi yang bertugas di Direktorat Samapta Polda Gorontalo meninggal dunia diduga dianiaya oleh teman seangkatan atas perintah seniornya. Korban diduga dianiaya karena melanggar disiplin. Duga mendalam masih menyelimuti keluarga Nova Diasi Mayer dan Sugiyarto Haji Ali. Betapa tidak anaknya yang belum genap satu tahun menjadi anggota polisi di Polda Gorontalo tewas di tangan teman seangkatannya setelah diduga dianiaya pada tanggal 5 Desember lalu. Korban yang bernama Darustianto Haji Ali warga Desa Rekson de Goro, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo diduga dianiaya oleh teman seangkatan atas perintah seniornya karena melanggar disiplin. Dugaan penganiayaan ini terjadi di barak remaja Samapta Polda Gorontalo di mana korban dan teman seangkatannya melakukan aksi saling pukul atas perintah seniornya. Akibat aksi saling pukul ini korban merasa kesakitan di bagian dada dan terjatuh. Korban pun dirujuk ke rumah sakit Islam di kota Gorontalo. Namun nasib perkata lain, tidak lama berada di rumah sakit korban meninggal dunia. Korban pun langsung dibawa ke rumah korban untuk dikebumikan. Namun meninggalnya korban diketahui hanya karena kecelakaan. Keluarga baru mengetahui korban meninggal tak wajar setelah melihat ada memar di bagian tubuh korban saat dimandikan. Tapi saya sampai saat itu saya belum ada pikiran atau kudasat apa-apa tentang kejadian ini. Sudah dikeburkan, setelah dikeburkan apa semua dimandikan. Saya tidak cuma yang memang yang disininya ini memar terus yang kalau nggak tahu kanan apa kiri. Di sini memang memar terus kira-kira udah malam kita udah ngerumpi sama keluarga ini kita udah mulai cerita-cerita kok kenapa dadanya begitu birunya tidak biru seperti biasa. Jadi bagian dada ini biru, ini bawah bagus, maksudnya merah biasa. Terus ini, ininya memar. Jadi saya berpikir ini memar, belakangnya ini memar. Menurut saya kalau dia jatuh begini, pasti ini saja yang rusak. Ini nggak, tapi ini kan muka sama belakang. Sementara itu, Kabit Humas Polda Korontalo, AKBP Wahyu Trichayono menjelaskan. Untuk menyelidiki kematian korban, polisi telah melakukan otopsi dan visum rumah sakit kepada korban, serta melakukan gelar perkara. Dari hasil otopsi dan hasil visum, korban meninggal dunia karena diduga dianyaya teman seangkatannya, Pripda AM, atas perintah seniornya Prip2RT. Disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara keterangan saksi, kemudian visum erepertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Islam, dan juga hasil otopsi. Yang mana tentang adanya dugaan keras telah terjadi penganyayaan yang mengatakan meninggal dunia, yang dilakukan oleh Pripda AM dan juga Prip2RT. Atas dugaan penganyayaan ini, Oknum polisi Pripda AM dan Prip2RT ditetapkan tersangka oleh Polda Korontalo dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Meski telah ditetapkan tersangka, namun polisi belum melakukan penahanan kepada tersangka. Polisi baru akan melakukan penahanan setelah dilakukan pemeriksaan kembali dengan status sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV, Korontalo.